musik iya ong lagi pagi 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 semua yang beli dulu itu ada kalau pasar induknya hilang, di berbit sudah hilang biasanya ada di pasar induk dulu ada umpama pasar induknya dihujukkan lagi bagus ya bagus berarti untuk membuka pasar induk terus bekerja secara timbang sekarang kan lapaknya di rumah-rumah di rumah cenggulak karena cenggulaknya ada jadi petani tidak bisa menghadapi cenggulak nah pengennya ada pasar lagi di kelampung itu dulu kan ada malam masih ada lah tempatnya tapi sudah tidak perlu karena sudah dikuasai oleh cenggulak bandar-bandar yang sudah muda di buku situ banyak apa itu terima kasih satu pulgung, dua pasar, tiga air pasaran di air di air menanya anggur 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 agar setelah buku pertani itu pun tanya memopolisasi cara penyaluran sebenarnya kalau kita mau teman-teman kita temukan nomor 1 masih utama jadi kita meyakinkan melalui kawan-kawan media bahwa petani semua sudah menjerit tupuknya kurang sekarang memang dalam konteks politik tuduhannya ke saya seolah-olah kartu tani itu mempersulit padahal faktanya memang sebutnya kurang mau disalurkan pakai kartu tani mau pakai KTP mau nggak pakai apa-apa saja kalau kemudian sebutnya kurang maka ya memang terjadi rebutan di tingkat bawah maka sebenarnya sistem distribusi tertutup dan tepat sasaran inilah yang penting dilakukan maka penting saya mengingatkan pada pemangku kepentingan pupuk ini sedang duyur saya punya data kartu tani itu bukan kartunya itu adalah data abis petani siapa yang tidak mendapatkan pupuk ini sama dengan cerita BLT, PKA dan sebagainya apakah kemudian tepat sasaran maka ini cerita ketidaktepat sasarannya sehingga mereka protes meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar penggunaan pupuk tidak berlebih karena kalau berlebih tanahnya rusak dan keras sekali ini temuan pertama masih klasik dimanapun pupuk dan yang menentukan subjudi pupuk adalah pemerintah pusat kemudian pertanian nanti dibawa ke komisi 4 DPR komisi bicara dengan Menteri Keuangan kalau kita mau serius melusi soal pangan maka mari kita prioritaskan jangan sampai nanti kita ramai karena problem-problem impor atau tidak impor yang pertama yang kedua sederhana petani ini agak kesulitan dalam konteks memasuki pasarnya maka biasanya kalau sederhana seperti ini harganya jatuh hari ini berapa? 15 hari ini 15 biasanya berapa? 30 ribu ya 30 tapi ini sudah mulai panen raya biasanya hubungannya biasa suplainya banyak harganya turun maka saya katakan bagaimana cara menjualnya maka urusannya tadi Pak untuk pasar induk saya kira pasar induk yang mungkin dihidupkan dan terang pemerintah lagi-lagi ditunggu untuk menghidupkan saya kira cepatnya sebenarnya dan berikutnya lagi tadi ada problem sistem irigasi pengairan karena area-area di segini beberapa kali banjir ini hanya problem engineering saja maka nanti kita akan pengecekan ini cara kawan-kawan tim saya untuk ngecek mudah-mudahan itu menjadi implementasi problem-problem yang muncul dari masyarakat dan tadi terakhir adalah solar untuk petani ternyata petani yang menggunakan mekanisasi itu butuh solar tapi membelinya di beberapa tawang agak unit ini butuh rekomendasi-rekomendasi dari dinas maka sekali lagi rasa-rasanya big data yang kita miliki soal pertanian itu harus menjadi prioritas untuk perbaikan sehingga seluruh bantuannya akan bisa tepat sasaran dan bisa merespon kawan-kawan petani Pak tadi hasil tadi kan banyak ya Pak dari masyarakat tadi juga sempat berbicara dengan kalau tidak cuma bawang saja ini adalah pengembalasi UMKM supaya produk-produk mereka bisa dipasarkan lagi kembali ya sebenarnya kalau kita bicara basisnya adalah bawang merah sebenarnya kalau tidak laku apa diolah gitu maka diolah tentu butuh pendingin agar bisa menyimpan lebih banyak atau teknologi pengolahan bisa langsung jadi end product seperti kawan goreng atau barengkali jadi pasta buah yang saya ceritakan ini sudah dilakukan jadi dijawat akan dilakukan Pemkap brebes sudah pernah mendam itu donasinya bagus sekali dan itu nilai tambahnya tinggi sekali maka tidak lagi jualan bawang merah tradisional yang hanya diambil terus kemudian mentahnya dijual dia akan berhadapan dengan tenggulak dan harganya mereka tentukan kalau bahasanya tadi apa tenggulaknya itu apa nama kelompongannya tadi sudah ada kelompoknya sudah ada kelompok-kelompok tenggulaknya dan itu gudangnya ada di rumah maka pemodal-pemodal besar biasanya akan menentukan harganya enggak peri maka intervensinya tadi adalah di pasar tapi produknya sebenarnya bisa diolah menjadi produk-produk yang punya nilai tambah itu ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih